Pemirsa kinerja Kepala OPD di Kabupaten Batanghari sepertinya memang harus dievaluasi dan dilakukan uji kompetensi. Bagaimana tidak ada dua kepala organisasi perangkat daerah yang tidak hadir saat hari pertama uji kompetensi, yakni Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Litbang Batanghari. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital, dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Hamida Rizky pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas. Jek TV Inspirasi Kito. Beginilah suasana uji kompetensi bagi pejabat pimpinan tinggi pertama yang dibuka oleh pemerintah batang hari. Dalam uji kompetensi tersebut, ada dua kepala dinas yang tidak hadir, yakni Kepala Dinas Perhubungan Aminullah dan Kepala Litbang Muhammad Saleh. Menanggapi hal tersebut, Sekda Batanghari Muhammad Azan membenarkan bahwa ada dua kepala dinas yang tidak bisa hadir dalam pelaksanaan uji kompetensi tersebut. Untuk Kepala Dinas Perhubungan sendiri masih dalam pelaksanaan tugas luar daerah, dan untuk Kepala Litbang sendiri masih belum pulang dari ibadah haji. Dikatakan Sekda, untuk Kepala Dinas yang tidak bisa hadir, akan dicatwalkan kembali untuk melakukan uji kompetensi tersebut. Sebab uji kompetensi ini sebagai acuan dari posisi pejabat saat ini, jika nanti tidak layak akan dievaluasi. Bukan tidak hadir, belum sempat hadir, jika ada tempat izin tertentu. Pertama memang sudah melakukan perjalanan dinas yang lebih dahulu terjadwal, sehingga tidak dapat melakukan kehadiran pembukaan ini. Tetapi untuk tahapan seleksi atau uji kompetensi nanti, teman kita itu akan hadir tepat waktu atau sesuai hari yang ditentukan. Yang kedua berkenan dengan kabar litbang, karena dalam masa uji, dalam perlaksanaan ibadah haji, maka itu akan kita diwalkan ulang kemudian akhirnya. Untuk hadis perhubungan? Ya itu, yang sudah melakukan perjalanan dinas, ini sudah terjadwal terbeda dulu dengan tahapan.